Keputusan tersangka kasus korupsi KTP Elektronik Setia Novanto mundur dari posisi Ketua DPR dan menunjuk Aziz Samsudin sebagai pengganti, memicu polemik di Partai Golkar. Manufur Novanto untuk sementara terhenti setelah rapat badan musyawarah DPR antara pimpinan DPR dan 10 fraksi, tidak menyepakati Aziz sebagai Ketua DPR dan menyerahkan penunjukan Ketua DPR ke fraksi Golkar. Pengunduran diri Setia Novanto dari kursi Ketua DPR dan menunjukkan Aziz Samsudin sebagai Ketua DPR yang baru menimbulkan polemik di internal Partai Golkar. Dilansir laman detik.com sebanyak 50 dari 91 anggota fraksi Golkar menolak Aziz Samsudin menjadi Ketua DPR. Mereka menandatangani surat berisi 5 butir pernyataan. Salah satu pernyataan adalah untuk menunda pergantian Ketua DPR karena tidak sesuai dengan mekanisme Partai Golkar. Nama-nama seperti Fayakun Andriyadi, Kaharmuzakir, Misbakun hingga Sekretaris Dewan Pembina Golkar Fadel Muhammad ikut menaikkan surat ini. Mantan Ketua DPR Adeku Marudin pun menandatangani surat pernyataan menolak Aziz Samsudin menjadi Ketua DPR. Apa perspektif Anda melihat keputusan? Dalam perbincangan dengan CNN Indonesia, Adeku Marudin dengan tegas menyatakan manufasiatinofan tersebut melanggar prosedur. Secara prosedural tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kita semua sementara sudah mengetahui prosedurnya bagaimana keputusannya itu keluar harus sesuai dengan mekanisme yang ada. DPR sendiri melalui rapat badan musyawarah antara pimpinan DPR dan 10 fraksi memutuskan menerima pengunduran Setiana Fanto sebagai Ketua DPR. Namun BAMUS DPR tidak sepakat atas penunjukkan Aziz Samsudin sebagai Ketua DPR. Aziz yang ditemui watawan usai rapat BAMUS DPR mengaku tamasalah mengenai penundaan dirinya menjadi Ketua DPR. Aziz mengaku hanya mencoba memujudkan kehendak rakyat terkait posisi Ketua DPR. Ya kita lihat lah, supaya nggak gaduh kan. Kita kan nggak mau politik ini jadi gaduh gitu loh. Dan bagi saya nggak ada masalah, kita lihat mekanisme yaitu prosedur, ya kan. Kan ini kita merespon baik dari permintaan dari MKD, permintaan dari masyarakat yang meminta Pak Setiana Fanto mundur dari Ketua DPR. BAMUS DPR juga menyepakati menyerahkan sepenuhnya penunjukkan Ketua DPR ke fraksi Golkar. Saat ini berarti kursi Ketua DPR RI mengalami kekosongan. Setia Nefanto sendiri sudah dua kali mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Pengunduran diri pertama dilakukan saat Nefanto terjerat kasus Papa Minta Saham yang mencatut nama Presiden Joko Widodo. Warahmatullahi Wabarakatuh. Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.